Apa sih maksudnya Mila itu? Bayar perawat itu pemborosan mahal! Hari itu, ibu mertuaku yang baru saja keluar dari rumah sakit datang ke rumah untuk dirawat. Malah ingin tinggal bersama dengan seorang wanita asing. Kenali nih, ini namanya Sandra. Anak tetangga kita yang ada di kampung. Kak King, masih inget aku nggak? Waktu kecil kita sering main rumah-rumahan dan kakak sering manggil aku istri. Sandra mendengar kalau aku habis melakukan operasi dan dia berinisiatif sendiri untuk datang ke sini menjegukku. Dan dia mau tinggal beberapa hari di sini untuk merawatku. Ah kak King, hubungan kita kan begitu baik. Jadi merawat Tante sudah kewajibanku. Aku rasa nggak perlu. Mah, saya sudah mencarikan perawat untuk Mama. Besok dia akan datang. Hei milah, bayar perawat itu mahal banget. Si Sandra ini orang sendiri jauh lebih efisien kalau dia tinggal di sini. Kita tinggal kasih makan dia aja yang udah cukup. Nggak perlu bayar. Mah, biaya perawat itu sudah dibayar. Dan nggak bisa dikembalikan lagi. Udah sore nih, langit juga udah mulai gelap. Dan jalan di malam hari juga udah mulai nggak aman. Lebih baik kamu pulang deh sekarang. Orang sendiri nggak mau dipakai. Malah berisik keras mau buang-buang uang untuk bayar orang lain. Yang dipakai juga uang anakku. Bukan gitu, Ma. Eh, sayang. Tadi kamu bilang sakit kepala. Sayang, ayo istahat di kabar sebentar ya. Sampai. Maaf ya, Sandra. Menantuku itu memang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu diri. Aduh, Ma. Mama ini ngomong apaan sih? Nggak apa-apa kok, Kak King. Kalau misalnya Kak King butuh apa-apa, jangan lupa dapun aku ya. Kalau begitu, saya nggak antar ya. Apa sih maksudnya nilai itu? Bagian perawat itu pembarasan. Mahal. Aku lihat si Sandra itu anaknya bayi. Apa alasannya dia nggak suka sama Sandra? Dimananya? Apa karena dia melihat si Sandra itu lebih muda? Dia cemburu. Mah, Mama ini makin hari makin ngalur bicaranya, Ma. Emang begitu? Melepaskan orang sendiri yang gratis dan malah bersikeras untuk mengabur-aburkan uang membayar perawat yang mahal. Tujuannya apa? Mah, saya kasih tahu ya, Ma. Isi hati Nila sebenarnya. Nila sebenarnya sedang menghemat uang kita. Yang Mama pikir yang mahal itu cuma gaji perawat, Ma. Yang mahal itu adalah hutang budi, Ma. Yeay! Kak King, Kak Nila, rumah baru kalian ini bagus sekali. Terang dan luas. Tidaklah, sekarang aja terlihat luas. Karena barang-barang belum dipindahkan semua. Nanti kalau barang-barang sudah dipindahkan semua, nggak akan terlihat luas lagi. Nah, rencananya aku, aku mau cari jasa pindah rumah untuk beresin semua. Oh, barang kalian belum selesai dipindahkan ya? Aduh, kalian ini ngapain cari jasa pindah rumah? Kami berdua yang bantu kalian pindahkan barang-barang kan bisa. Kita ini kan bertiga laki-laki dewasa. Dalam beberapa menit aja juga udah beres kok. Nggak perlulah, ini... Eh, aku pikir ini idea yang bagus. Aku sudah tanya jasa pindah rumah, tahu nggak, mahal banget, 2 juta. Nah, bener itu. Lebih aman kan kalau teman-teman sendiri yang memindahkannya? Kita putuskan begitu aja ya. Yuk, bersulang yuk! Yeay! Kanila, maaf ya. Wine yang ada di kotak ini pecah semua. Oh... Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mereka juga bukan sengaja kok. Di dalam kotak ini ada koleksi wine yang diberikan ayahku untukmu. Dan satu botol wine itu harganya puluhan juta. Aduh, Kanila. Kami bener-bener minta maaf. Tapi, demi membantu kalian pindah rumah, kami rela bangun pagi-pagi. Sampai kepala pusing dan ngangkat beban pun tidak ada tenaga. Nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak terluka. Ayah, kalian sudah bekerja keras hari ini. Dan barang-barang sudah pindah semua kan? Ayo, kakak ajak kamu makan seafood terakhir. Yuk! Beberapa botol wine yang pecah ditambah makan lebih mahal daripada bayar jasa pindahan rumah. Kak King, proposal ini ada sedikit yang belum selesai. Bantu aku untuk menyelesaikanmu ya. Bukannya proyek ini kamu yang tanggung jawab ya selama ini. Kak King, malam ini saya udah urusan. Kan kemarin saya juga udah bantu Kak King untuk pindahan rumah. Kamu ini... Baiklah. Uang begitu banyak, dalam waktu singkat, kamu suruh aku nyari. Aku nyari di mana? Kak King, kau pikirin lah gimana caranya. Aku kan pernah bantu-bantu pindahan rumah. Ada apa ini? Kok galau begitu? Nggak usah dibahas lah. Dua orang ini, semenjak dia membantu kita pindah rumah, dia mulai mencari celah dan mau pinjem uang. Aku jadi nggak bisa menolak, tau nggak sih? Sekali aku menolak, rasanya aku seperti orang yang nggak tahu balas budi. Itulah alasan kemarin aku nggak mau dibantu oleh mereka dan memilih jasa pindahan rumah. Jasa pindah rumah hanya 2 juta. Coba kamu hitung, kamu meneraktir mereka makan, memberikan fasilitas, dan belum lagi kemarin mereka memecahkan beberapa botol white. Rabot-rabot yang rusak, coba kamu totalin berapa kerugiannya. Uang habis? Masih bisa dicari. Tapi kalau hutang budi, sulit dibayar, Ma. Eh, Dek. Eh, Kak King, Kak Nila. Maaf ya, beberapa bulan ini sudah merepotkan kalian berdua. Nggak masalah. Ma, Mama. Mama ingat nggak, Ma? Setengah kita yang punya anak perempuan namanya Sandra. Oh iya, Mama ingat. Aku dengar, dia menghubungi keluarganya Aura yang tinggal di sini. Dan dia bersikeras tinggal di rumah itu dan merawat keluarganya. Dia dipecat dari kantornya dan nggak ada uang untuk sewa rumah. Dia numpul di mana-mana, Ma. Selain itu, dia suka mencuri barang orang. Sekarang, dia tinggal di rumah Aura. Yusir aja nggak mau pergi, Ma. Aura, aku mohon. Biarkan aku tinggal di sini. Aku, aku janji. Aku bakal melakukan apapun untuk keluarga kalian. Eh, iya, yaudah. Silahkan. Kenapa bisa begitu? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.